yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel BMG Racing di video kali ini saya akan buat video tentang terusan dari kemarin yaitu di part berapa ini, part 4 nya ya berarti untuk bagian pengapian dan juga double starter, jadi apa aja di dalam bak magnet disini yang ada di channel bak magnet seperti tampilan dari sini kita masuk aja, untuk disini terlihat dari karet tensioner dan juga gigi timing ini sudah saya ganti kemarin penggantian tantai kamrat dari aslinya kita ganti pakai yang seratus mata model series ini fungsinya tetap sama, double starter nanti juga bisa dipakai nah, sehabis gigi timing itu ada yang namanya ring, nah ring ini untuk penahan dari gigi starter ini tempatnya disini guys disini terus ada gigi penghantar ini agak gigi penghantar nah ada gigi penghantar dan disini juga ada gigi penghantar lagi ini besar ini besar di dalam depan ini kecil guys sebentar kita lihatkan ya biar lebih jelas kita buka T8 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 kita buka guys ini diimpet kok kita ngapain suara sudah lontot selek kita pakai kunci ini kita buka kita buka dalam sini tidak ada gigi nantar sebentar bukanya agak susah karena di bawah lalu mas tata ini kasih gumbel biar gak baret ini ini dalamnya disini juga ada gigi tempatnya disini kayak gini nantar nantar kita ke double starternya dulu ya wah ini ada dua ini bossnya pangsa gak bisa masuk ini aslinya disini nah kayak gini dulu ya diimpet nanti kita pakai lagi yang penting kita tahu ini tempatnya disini nah kayak gini dan ini sini ini penghantar ini gigi besarnya ini masuk di dinamo starter pengantar ini menggabung disini nah dan terus untuk ini mengantarkan kesini untuk dinamo starternya tempatnya disini ini kan kecil ini beratnya posisinya kayak gini nah kayak gini lebih dekat kayak gini nah kayak gini posisinya itu kayak gini nah 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 maksudnya kayak gini kenapa ini besar diantarkan ke kecil kecil diantarkan besar lagi ini besar kenapa harus banyak gigi nah ini fungsinya agar tenaga yang dibutuhkan dinamo ini tidak terlalu berat nah jadi tenaga dinamo tidak terlalu berat mutarnya jadi agar biar lebih enteng nah diperingan oleh gigi kita beratkan seperti kiri depan belakang kayak gitu perbandingannya kayak gitu nah jadi ini jadi ini mutarnya searah jarum jam nanti biar mesinnya mutarnya berlawanan arah jarum jam nah jadi disini ini searah jarum jam berlawanan searah berlawanan disini ada 4 gigi pengantarnya ada 4 gigi nah cara kerjanya kayak gitu nah jadi ini mutarnya dinamanya searah jarum jam bila magnetnya dalam ketika copot atau rusak kita perbaiki lagi masanya kebalik mutarnya ini akan kebalik nah dinamo starter kayak gini jadi cara kerjanya itu kayak gini untuk untuk dinamo starter dan double starter kunyanya tigre ini jadi gak bisa langsung ini langsung gini itu gak bisa tenaga ini juga berlebihan berat dan juga nanti ini gak lewat disini juga ini ada namanya magnet nah yang memutarkan ini ini ada sepi sepi ini topnya topnya dari misalnya itu sepi ini lurus dengan ini semua motor itu topnya sepi ini lurus dengan blok cylinder ini disini juga ada yang namanya one way apa itu one way one way itu artinya kalau bahasa jawabannya itu searah kalau bahasa indonesia satu arah orang komunikasi namanya nah masuk kalau sini muter mengikut magnetnya kalau disini ngawas jadi ketika mesin muter ini ini tetap diam nah gini mesin yang puternya ini berlawanan arjan tapi ketika double starter jadi ikut ya soalnya yang muter ini yang berlawanan seret ini ini diam ini gerak seret jadi nyala dia musimnya kerjanya kayak gitu ini untuk kepunyaannya kibir mananya juga penyakit kibir untuk treknya ini di dalam kibirnya ini untuk nyopotnya bisa pakai trekker khusus ada terus pakai as roda belakangnya punya tiger nyopot ini bisa dreadnya ini sama terus disini ada yang namanya spool tembaga lilitan spool ini punya tiger bisa AC bisa DC kalau untuk pengapian AC itu yang dibutuhkan spool besar lilitan tembaga besar kalau pengapian AC yang dibutuhkan lilitan kecil ini jadi kalau menggunakan CD 3 bawahnya pakai spool ini yang ini buat lampu tapi kalau pakai CD Shogun Mega Pro itu yang dipakai ini ini tidak pakai spool yang ini spool yang ini warna kabelnya kuning-kuning disini warna kuning-kuning kalau spool ini warnanya hitam 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 strip merah nah ini ini dia jadi kayak gitu untuk tangkannya juga 3 kalau Mega Pro kan 2 GLMAX juga 2 tapi ada juga yang spool kayak gini bisa PNP di Mega Pro GLMAX itu punyaannya sudah bisa jadi ini bisa digunakan 2 pengapian bisa AC bisa DC kalau spool kayak gini kalau supaya Mega Pro kan full lilitan besar semua gak ada lilitan ini karena dia untuk pengisiannya juga full wave dan pengapiannya juga DC menggunakan CDI Mega Pro atau DC itu dan ini namanya full service full service ini pengatur pengapian dan bekerja sama dengan gigi timing jadi kapan HP itu keluar kapan percikan HP dikeluarkan dari coil ini yang derajat pengapiannya kayak ini makanya ada rubah derajat pengapian itu ini tonjolan pulser oke sudah tahu kan jadi dalamannya kayak gitu dan ini posisinya juga kayak ini yang mau masuk posisinya kayak gini itu dibaut usahakan robot ini menggunakan baut yang bagus ya kalau emang enggak ada juga dikasih ring baut yang kuning itu enggak apa apa tapi kalau saran saya baut yang bagus soalnya ini kalau oblak kalau ini udah oblak terus enggak segera dipongkar atau karena bautnya enggak ketawanya itu bisa mengakibatkan as ini pedot karena oblak yang berlebihan ini juga berat as disini itu pedot nah disini itu pedot jadi as oblak pedot putus kalau kayak gitu disini aus jadi kayak gitu usahakan ini harus kencang rapat bener-bener aman nah jadi kayak gitu untuk yang di dalamnya itu kayak gitu disini dan disini ada pembatas ada pembatas rantai kamperat sebenarnya untuk rantai kamperat ini tanpa ini aman-aman aja karena enggak bakalan loncat tapi untuk karena masih ornya ada enggak kayak dipasang untuk dorongan dari bearing oke jadi untuk pembahasan bagian sini dalamnya kayak gitu ya untuk teman-teman mungkin bingung kita mau merakit bongkaran ring-ringnya juga ada posisinya itu kayak gitu kalau di LMAQ mau double starter juga pakai ini set beli ini ini terus gigi ini sama magnetnya pakai mega pro atau tigre bisa asnya panjangnya sama GL mag new tech sama mega pro kalau GL series beda jadi kayak gitu bisa set langsung pasang bisa double starter bunyi oke jadi sekian dulu untuk video kayak ini untuk pembahasan bagian bak 10 ya bak kiri atau kalter kiri itu itu aja untuk next kita buat video untuk tes hidupnya oke terima kasih jangan lupa like comment subscribe salam ototif salam re oke terima kasih